halo halo teman-teman assalamualaikum apa kabar semuanya semoga sehat-sehat selalu ya teman-teman nah ini aku lagi buru-buru karena mau ada kedatangan tamu tamunya ini spesial ini kayaknya nih kita lihat saja siapa tamunya ya aku mau cepat-cepat masak masi dulu halo mbak Arie udah dua kali nih datang ke sini nih waktu itu enggak ke video ya mbak ya ini mbak dari mana sih dari rumah punya roti wajib ya Mbak kalau Mbak Arie mak roti tawarnya lain eh bukan gandum juga tapi itu susu ya yang gandum gandum ini ini kayaknya isinya sikit tapi ini mau 20-an kayaknya nih isinya sikit 125.000 set Mbak Mbak buat aku aja lembak beli beras hahaha kamu kurang-kurang ini dia ya ini roti abon dan sosis nah berhubung ini lagi ada obrolan penting ngobrol sama suami juga ya Nah jadi aku skip dulu suara aslinya nah sambil ngobrol-ngobrol disini sambil sarapan roti dari Mbak Arie Alhamdulillah semoga rezekinya Mbak Arie dan suami semakin lancar semakin sehat panjang umur ya Mbak ya aku nggak bisa ngasih apa-apa sih sama Mbak Arie mah semuanya ada dia yang pasti makasih banyak yang Mbak Arie ya udah mau datang ke rumah main gitu Alhamdulillah beliau tuh nggak pernah sombong ya dari awal jumpa dan aku juga mau ucapin banyak-banyak terima kasih sama teman-teman online yang belum pernah jumpa tapi Masya Allah baiknya sama Mbak Chris itu udah kayak saudara sendiri gitu semoga aku Insya Allah akan selalu mendoakan lah gitu nggak perlu aku sebutin ya teman-teman ya nggak pernah lupa aku sama siapa-siapa aja yang baik sama Mbak Chris dan keluarga gitu Insya Allah nggak pernah lupa gitu pagi Oma pagi siang Oh iya ya mau siang nih dah iya kan nah Oma nih tunggu mau bikin nih kesukaannya Mbak Arie nih rong apa-apa haa gecok terong-gecok ya pokoknya itu ini dibakar terongnya nih ini bakwan tahu mau dibersihin aja ya ini jangan ya udah dibersihin ya teman-teman kemarin tuh jadi bersih cuman nggak video ya lho kok malah burung sih malah burung maknanya masa jadi bersihkan cuman kita nggak punya keset pakai daster jadi bersihkan walaupun masih suka banjir ya yaudahlah capek-capek sering dibersihin Oh iya ngapain nih kok burung-burung HP ini ya Nah ini bumbu gecok terongnya ini digoreng semua ini cabai rawit bawang putih bawang merah kencur udah deh kemiri digoreng semua terus diulek cabainya tambah ya terserah lah Hai Nita yang Mbak Arie kalau yang mewah-mewah lah sampai always biasa hahaha Aila-aila kalau yang masakan deso gini nah kesini aja ya hahaha itu lagi boba Dina pernah makan ini nggak teri seger itu ya bu ya teri segar itu wih enak itu ada kunyitnya kemirinya ya Bok ya bumbunya kan kemangi Wah kapan-kapan lah bakwan tahulah nanti bulan puasa nih pasti bakalan hampir tiap hari ada bakwan-bakwan tahu bakwan apa namanya lagi bakwan jagung ya hahaha lihat tamunya tamunya bergelantungan dikayu hahaha barusan tamunya bergelantungan dikayu gara-gara inilah rumahnya ada jembatan kata oma itu hahaha jembatan haaa depan mega iya keki house tuh loh keki house ya namanya oh tak kirain mbak tau kita mah udah biasa murad marit ya mbak ya masuk sana nah kalau toko kue yang aku bilang tuh mbak ada kue susah dari solmayo apa segala macem disini itu katarina tuh no katarina tuh deket jnt pas sebelahnya waduh mohon maaf ini terpaksa suaranya saya hilangkan nanti kena copyright ya soalnya di toko kue mak toko bahan kuenya malah muter lagu lagu terkenal pula yang diputar jadi ini aku beli ini ya rolling pin ini ya teman-teman yang paling murah cuman itu ya udah deh aku butuhnya memang yang kecil buat kalau nggiling-giling roti itu loh dan lagi liat-liat loyang liat aja sih padahal seru nih ngobrolnya sama mbak arin tapi sayangnya nggak bisa dipakai suara asli nih terpaksa dihilangkan disini ini kebetulan kita dateng kan udah mau bulan puasa ya semingguan lagi ya semingguan lebih kayaknya itu jadi bahan-bahan kue udah pada lengkap disini ya tapi sepertinya mbak kris tahun ini gak jadi jualan kue karena betul-betul gak ada yang bantuin ya gak ada yang full bantuin gitu ya gak bisa kata suami ya mending gak usah nah ini aku mau beli butter ini 250 gram lumayan murah loh yang ini halman butter ya dan enak banget wangi banget kalau bikin bolu atau roti gitu jadi ini udah campuran lebih banyak ke butter sih lebih banyak ke butter daripada margarin tapi udah ada campurannya gitu dan aku cari susu susu bubuk yang biasa aku pakai kalau bikin-bikin kue kering gitu nah ini lihat-lihat pasta lagi lengkap banget Masya Allah gemes banget aku kalau ke toko bahan kue ya seneng banget dan ini bagian seling feeling untuk roti saya mau beli yang coklat yang kecil aja yang murah saja ya udah sampai rumah nih sama mbak Adin aku beli ini loyang bolu gulung 18 ribu nah terus beli ini susu ini ini enak sekali gali gak boleh gitu mami lagi bikin video loh tengok tuh mbak nah beli susu ini mana tau kan nah aku beli butternya yang ini murah nih Holman butter nih kan enak banget ya 250 gram udah dapet banyak kalau beli si ancor mahal ancor juga PC mbak Adin anting mbak Adin kayak model-model beda banget ini lebih kuning berarti kurang banyak oh waktu itu pakai ada cabai merahnya lagi selamat makan bu ya Allah masakan kampuang makan dulu dong gimana kurang apa rasanya tuh mantap aduh iya tadi prosesnya enggak ini ya gapapa sih kan udah dicampur ini dikasih santan ya teman-teman santan segan direbus sebentar lah nah ini cuminya dipanggang dulu eh dipanggang dulu enggak usah bikin sendiri mbak biar om aja bikin kan ciri khas alah alah aduh ini kan banyak siapa makan nanti dibungkus oke lah teman-teman ini dia mau beli ibis belum enggak ada perembut khusus roti mbak nah ini susu kadangnya gali-gali minum oke ini aja bayi halo bayi sini bayi mendekat bayi makan sambal yuk mana bayi wuih cantik kan ada lampu gitu warnanya jadi wuih cantik ah jelek lah jelek katanya bukannya itu jelek katanya 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 enggak boleh dibilang cantik oh ini rumahnya tuh rumah cantik jelek kan ini gimana udah enggak enggak itu macet lagi ya macet ada ceritanya ya mbak mbak makan belum dibutuhi kemarin yuk makan teman-teman mbak mega lagi ngemong dulu tapakku ini apa makan lah enggak apa enggak apa aku belum lapar tadi pagi baru jam berapa mau dikasih sarapan yang 9 jadi makan roti loh ya iya makan roti enggak apa mega aku enggak jadi beli ancor butter butter enggak buat selih apa buat kolesan roti tawar kadang enak kan gara-gara mega lah terus tapakku ini apa makan nanti kan mau buat roti-roti apa kan tekan kucing ya 24 betul lah kucing laka bukanya di buah sekurang gini ini enggak ini enggak tangannya dia agak gini tadi apa enggak langsing mbak karen ya kan enggak pernah gemuk tapi enggak agak ini enggak wah kan enggak keren ya ini enggak enggak lah ngang kayak gini-gini aja standar tapi-gini lah ini kan beutnya ketat mantap Udah rongnya kan Wily gitu lah Montok ya, atas bawah udah Udah tua nih, udah tua Udah mulai tercutuh malah tercutuh Harusnya tercutuh Ya udah ya? Amir lagi baru pake daftaran panjangnya dikit Sekarang udah gak betul Amir lagi